Nah Tessara ini dapur dan ruang makan saya, sama juga konsepnya open layout Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya betul-betulan wanita-wanita hebat saya berkumpul semua di sini Ada lagi masak perubahan masak Apa kabar? Masak lagi kita lihat, gimana? Alhamdulillah Perjalanan gimana? Masak Ini mama, kenalin mama Sehat Yang ini mama terbua Makci Aku bisa lihat dari losem itu Ada yang bisa Apa kabar ibu sehat? Apa kabar ibu sehat? Jadi ini lagi nyiapin apa di sini? Nah kita nyiapin es campur Es campur itu favoritnya akan endel banget Oh gitu? Harus ada di Bukapuasa? Harus ada Es campur paling enak di Bandung adalah es campur yang gratis Memang paling enak di Bandung yang gratis Jadi apa aja ada es campur? Ya biasanya gini Oke Biasanya kalau Kang Emil itu senangnya es campur sama gorengan Oh gorengan? Cuman sekarang tidak boleh ya? Ya dokter sudah tidak boleh Di atas Above 40 sudah tidak boleh goreng-goreng Jadi saya bala-bala sudah tidak boleh Jadi memang harus yang pintar adalah istri Ya ya Kalau suami yang ada pasti dimakan kan? Jadi sama saya ya sudah kita hilangkan sesuatu yang ada berbahaya Tapi kalian suka ngumpet-ngumpet nih makan gorengnya? Kalau saya sih iya Kalau ngumpet-ngumpet suami gak lihat ya? Iya, iya Kang Emilnya gak boleh lihat bahaya Jadi Maci juga gak bikin pisang goreng? Iya Biasanya ada dulu pisang goreng Maci itu punya resep istimewa namanya resep cintanya Maci Resep cinta? Iya, Bandros cinta Ya itu sudah terkenal di kota Bandung ya Jadi gini ada teori psikologisnya Sudah dicinta juga Makanan yang paling enak itu kalau dimasak dengan sayang rasa cinta Iya Jadi pisang goreng Maci ini terbaik sedunia Kenapa? Sedunia Pohon pisangnya dipelihara sendiri Dipanen sendiri Dimasak sendiri Waktu masak ingat anaknya yang akan dikasih pisang goreng anak Iya, iya Jadi waktu saya makan tuh Berasa Ada chemistry naun lah gitu Ini true story, susah diceritain tapi enaknya berlipat-lipat Jadi kalau masak, pakailah cinta Iya Tapi sekarang pisang goreng itu sudah nggak pernah dipikin lagi atau gimana kan? Nggak boleh goreng-goreng anak-anak Iya Jadi Maci itu ya favoritnya Kang Emil itu tadi pisang goreng cinta, Bandros cinta, sama Surabit cinta Nah yang dua ini masih agak, iya ini masih yang paling aman Karena kan mereka nggak pakai minyak begitu Nggak dibagi, iya benar Nggak digoreng Nah itu, tapi Maci rajin sekali jadi kadang-kadang ngirim gitu ya ke balai kota Wah, Kang Emil itu Benerhana aja Oh Kita makan, makanan sama Satu beli di restoran Satu makanan orang yang sayang sama kita Pasti ada sugesti kan? Iya, iya, iya Bener lebih nikmat Pasti dia masaknya Mengingatkan kemasa kecil juga pastinya Kan? Makanan-makanan seorang ibu itu kan Tinggal makan lagi ya Tinggal makan lagi ya Tinggal makan lagi ya Iya bener Masih akik aja ya Biar samaan Nah terus biasanya anak-anak suka ikut motong-motong, masak-masak atau Kang Emil juga suka bisa masak juga Perempuan Enggak, ini anak saya perempuan Seneng banget Masak, bantuin Oh gitu Yang perempuan Enggak, justru dia Justru dia yang kadang-kadang gini Setiap hari tuh dia bikin apa ya? Browsing gitu Mama hari ini aku mau bikin roti unyil gitu ya Oke Bikin roti sendiri? Iya Kemarin bikin es krim Apa sih? Bisa bikin es krim Sekarang tuh ya dengan internet Bisa nyari resep Pakai Youtube ya Iya, iya, iya Untuk tangannya ketahuan Jadi kadang-kadang surprise Namanya bikin apa yang coklat kayak ini Iya, kayak gini juga suka bikin Tapi memang masih berantakan ya Karena masih kecil kan Iya, iya bener Tapi sudah ada peternya disitu Oh, dia sudah ngeliatkan bakat juga Permen Oh iya Iya, ada permen loli Korea gitu deh Koreaan di bangunan Bikin sendiri Kan ini terjadi Korean invasion di rumah saya Oh, disini? Ibunya seneng drama Korea sampai nangis-nangis Sampai nangis-nangis Sampai nangis-nangis Ini senyum-senyum mama living hall Senyum-senyum sendiri Katanya sudah gak boleh Masih boleh Masih ada gak posernya atau apa gitu Udah, udah ditaruh di teman saya Anak saya sudah nangis-nangis Jadi akhirnya Ibu juga Itu cuma gak terlalu mas Boy band Korea atau girl band Korea Jangan-jangan apa Nasi Oh, kirain juga Korea-Koreaan Ini tapi kalian masih ada waktu untuk website-nya Untuk ngurusin Gini, kalau saya tuh memang di sela-sela waktu luang aja Saya cuma begini Saya belajar dari Kang Emil Karena ternyata Kita bisa lebih dekat dengan siapapun Yang kita bahkan tidak kenal Itu dengan di media sosial Ya, bener Jadi, saya mungkin lebih aktif di Facebook Atau di Twitter Ya, Instagram aja Instagram saya jarang Yang justru saya yang akun palsunya ya Lebih banyak keluar Tapi tau kan kalau suaminya suka nulis Lagi rindu Nah, itu saya kadang-kadang gak tau Gak tau Jadi, saya tau kalau ada yang Oh, kalau ada yang tau Terus, teh teh suka pada heboh Apa sih pas liat Aduh Tapi kalau ngomong enggak pernah Masa kah romantis sayang Aku rindu Ini wajah aku Memang gitu kan Ada ibu liat Iya, ibu punya Instagram Enggak Ada itu lucu bang Ada foto pengliat juga terpampang Tuh, aku rindu Gitu Ada Oh, nanti saya kasih lihat ya Nanti habis kita syuting ini Ini tipe ibu-ibu yang punya HP Hanya dua urusan Apa itu? Telepon dan SMS Iya, memang sebetulnya sih untuk itu ya Cuma kan sekarang banyak-banyak Iya, tapi kalau anak-anak kita kan Buat nonton Iya, bener Buat mendata Semuanya Nanti saya kasih lihat fotonya Romantis sekali kalau disitu Saya itu boleh enggak duduk disitu? Oh iya, boleh banget Ini kan masih jauh ke beduknya Cuma aku sudah enggak Iya, iya Apalagi ibu pegang-pegang kue Wanginya aku mau duduk disitu Sampai kita siap-siapin ya Buat bukanya Aku cuma mau nanya ini aja sebetulnya Nanti mau ngebahas Kang Emil juga Karena saya pengen tahu ya Kang Emil itu waktu kecilnya Se... Kecilnya kecil Senapa apa, sejail apa Ada bekas jarum, bekas ini Tapi kalau teh Lia gimana ibu waktu kecilnya Waktu kecilnya Waktu kecilnya Anak manis banget Anak manis, anak baik Oh manis Benar Sekarang berarti Pendiamnya tapi bukan main Oh, terlalu pendiam Pendiam sekali Pendiam sekali Enggak tahu tuh Sekarang mah cerewet Sekarang mah cerewet Rambut juga Poni Ada poni Jadi kayak pake helm Gitu Nah udah gitu Jadi kalo kecil mah mau ngeceng lah ya Oh enggak, lucu kalo saya ditutupi Kalo kake Emil sih Gue belum nentu Masa sih Kalo cowok itu kayak Senconeri Makin tua makin ganteng Makin ganteng benar Iya sayang mah dari dulu banyak yang suka Dari waktu kecil ya Serius, serius Banyak naksir Lantri Oh dan lucu Bulet-bulet gitu Bulet-bulet Bulet-bulet gitu bentuk Putih Putih, oke Kau semangka kan Beda mas Ya beda Kau semangka mah hijau dan merah dalamnya Kayak caleng yang Cina waktu lahir itu Oh gitu Ada suka apa Di pokok mas Haa Yang itu yang Bukan yang kucing yang gini-gini Nah ini pegang banget pernah Ada kok fotonya kayak Ada fotonya kayak Ada fotonya kayak Ya intinya emang bulet lah gitu ya Bulet ya Tapi pendiam Jadi kalo ngambat atau apa gak ketahuan dong Kalo gak dicolek gak bunyi Kalo gak dicolek gak bunyi Oh Tergantung baterainya Kalo sekarang bunyi terus Kalo marah Tapi Kalo Banyak Biang gitu kan Terus Netes Rembay Tapi sebenernya ada kemiripan sama aku Aku juga tuh dalamnya sebenernya Waktu kecilnya pemalu juga Papa diem Apa-apa mewek Gitu gak apa-apa mewek Bisa bikin nangis Sekarang cerewet ya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Memang begitu Kodrat wanita Kalo waki-laki cerewet aneh Rasa cerewetnya tekstual Ya makanya gak apa-apa ngebodornya disitu aja gitu ya Tapi aku pengen tau waktu awal-awal Tau pada naksir atau gimana gitu Berdua ada curhat ke Ya enggak Emang Saya itu Apa Kan banyak temennya ya Ya Ngeceng banyak Tapi yang deket ke beliau Cuman saya Oh pintar ngedeketinnya Itu jurus nomor 9 Oh nomor 9 Kita harus bahas 1-8 Jurus nomor 9 adalah dekati orang tuanya Dekati orang tuanya Nanti saya bikin bukunya Kalau mereka pada datang Kalau saya kan 1-5 prinsip Anak perempuan itu tidak boleh dibawa kemana-kemana berdua gitu Ya Harus di rumah Ya Jadi kalau malam minggu itu yang datang itu beberapa orang Oh gak teri Beneran banyak yang ngomongin Ya pokoknya anak-anak ya Oh Oh Beneran gini kalau rusak Hebat ya Oh luar biasa Ini temuk ke anaknya pak ibunya Terus Terus saya bilang gini Sama iya Kalau memilih ibu Jangan lihat orang tuanya Gitu kan Lihat pribadi dia sendiri Gitu Jangan lihat orang kaya misalnya Anak orang kaya atau tidak Tapi lihat anaknya Lihat dia bisa kerja Terus Orangnya itu Gimana enak gaknya Gitu kan Terus Lihatlah pribadinya Gitu Coba aja Pilih lah Saya gak menentukan harus Emil Enggak Enggak Jadi semua juga sama Teman-teman yang lihat sampai sekarang baik sama saya Tetap yang pernah datang itu Terima kasih sayang semua Karena sayang banyak Akhirnya saya keluarkan kalimat yang jurus nomor 11 Oh Pak Yang 10 apa ya Ya banyak itu kita sesi sendiri Gitu Saya bilang kalau mau sama saya Insya Allah akan saya ajak ke diling dunia Gitu Gitu Kombal nomor Diling dunia itu Minimal 109 Dan saya menunaikan janji saya Udah berapa puluh kotak kita Dalam hidup kami Amin Tapi kak Emil itu yang paling saya salut Dia itu tipe pertama Yang berjuang Jadi dulu Ketika banyak saingan Dia tuh wah pokoknya punohnya caranya Saya Kalau saya mau dapat Saya harus bisa dapat Gitu Tapi itu dalam perjalanan Terlihat Semua Dari prosesnya kami kan ke Amerika Tipe yang tidak menyerah Terus Pokoknya harus berhasil 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 Gigih ya Gigih banget Nah itu yang saya suka Masih juga Ya maksudnya Gantung juga kali Gantung juga Ya itu pasti Apu Itu mah gak usah Bisik Bukan terus bisik sih Ada yang ngomong gitu Jadi keras dedikasinya Kegigihannya itu Yang bikin atraktif juga ya Dan mungkin juga Mendekati ibu sambil Motong-motong bawang itu ya Bener gak tapi saya Adi dengan motong bawang Bener Gak ada itu Nah habis ini saya akan tanya nih ya Ke ibu ya Tetap disini ya Gimana emang ngoroknya? Gimana? Gimana? Panjang Abangnya Cauip Ya Sampai Someti Terima kasih telah menonton!